Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa TVRI Bengkul Apa kabar anda? Sehat semangat selalu kami harapkan dalam sekedar aktivitasnya Kesempatan sore hari ini kita jumpa dalam dialog publik untuk edisi Selasa 11 Agustus 2020 Seperti biasa selama 60 menit ke depan kita akan membahas tema-tema teraktual dimana kami juga akan memberikan kesempatan bagi anda untuk berinteraksi secara langsung di line phone kami 0736 21541 0736 21541 tema kita hari ini seputar TNI AD membuka penerimaan calon bintara PK TNI AD TA tahun anggaran 2020 pemirsa sekali lagi nanti anda boleh bergabung bersama narusumber kami di 0736 21541 saya sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio TVRI Bengkulu yang pertama adalah kasih pers korem 041 Tugamas Bengkulu Bapak Kolonel CAJ Suradi SAPMM selamat sore Pak Suradi selamat sore Mbak oke saya panggil Bapak Suradi tidak apa-apa ya Pak ya baik sehat hari ini Pak ya Alhamdulillah ini ada kegiatan baru yang sudah dilakukan sejak awal tahun kemarin ya Pak ya rekrutmen calon bintara prajurit karir PK gitu ya Pak ya TNI AD tahun anggaran 2020 bersama beliau hadir pula dan Den Kesyah Bapak Letkol SKM Purdiyanto SKMM MKM Bapak Purdiyanto selamat sore Pak selamat sore Mbak Elsie Alhamdulillah sehat Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Mbak Elsie baik tidak hadir tidak hadir berdua saja Pak Suradi dan Pak Purdiyanto hadir pula KWK Ajenrem 041 Gamas Bengkulu Bapak Mayor CAJ Ronald Manik Esos MH selamat sore Bapak Ronald selamat sore sehat juga Pak ya sehat Pak baik ini asli Bengkulu atau dari Indonesia nih berwarna-warna nih seluruh Indonesia seluruh Indonesia Mineka Tunggal Ika ya Pak ya baik tadi di awal saya sudah cerita bahwasannya bagi putera-putera daerah disini yang memenuhi persyaratan nanti akan disebutkan ini masih dibuka ya Pak ya untuk mendaftarkan diri sebagai calon bintara prajurit karir TNI TNI AD di tahun 2020 nah seperti apa gambaran umumnya penerimaan ini siapa saja yang diperbolehkan susah enggak sih apa aja Pak mungkin mohon semacam prolog nih dari Pak Kolonel Suradi silahkan Pak terima kasih Pak Elsin hadirin sekalian pemirsa dimanapun Anda berada bahwa tahun 2020 ini Angkatan Darat membuka kesempatan bagi putera-putera terbaik terutama adalah di wilayah Bengkulu ini untuk bergabung menjadi prajurit bintara karir bintara karir iya Pak jadi prajurit bintara karir yang sudah kita buka pendapatannya itu sejak bulan Januari secara online itu Mbak ya itu nanti sampai dengan tanggal 24 Agustus 24 Agustus 2020 ini ya Pak ya betul Mbak nanti tanggal 24 Agustus baru melakukan verifikasi atau mendapatkan ulang di Ajendrem secara langsung secara langsung betul Mbak setelah ada pengumuman di website atau langsung saja Pak itu secara langsung saja mereka juga kan selama ini sudah mendapatkan informasi-informasi dari website yang ada selama ini jadi mereka juga melakukan pendapatan lewat online lewat online ya sejauh ini yang mendaftar sudah berapa nih antusiasmenya ini kalau di online itu seluruh Indonesia Pak ya seluruh Indonesia seluruh Indonesia oke tapi dipila-pila berdasarkan tapi dipila-pila berdasarkan oh ngambil gimana wilayahnya ya betul betul sekali Pak ya kalau wilayah Bungkulu berarti dia nanti mengisi pendaftaran online nya itu masuk ke Kodam 2 Sriwijaya Kodam 2 Sriwijaya Korem 041 Gamas Gamas seperti itu Mbak ya ini perlu yang ingin mendaftarkan diri juga harus cari-cari tahu dulu nih kalau belum belum begitu hafal kita masuk mana sih gitu kan ya walaupun sebenarnya logikanya pasti daerah Sumatera Selatan gitu kan ya Pak jadi cari tahu dulu nih profilnya atau mungkin boleh juga datang ke atau bisa juga langsung datang ke tempat-tempat pendaftaran itu ada yang bisa di Kodim atau langsung mungkin ke Ajen Rem nanti di situ bisa melakukan pendaftaran secara online nya di situ bisa juga melakukan kalau daftar online dari rumah websitenya apa Pak kalau boleh tahu Pak websitenya itu ada di http http slash recruitment rekrutmen rekrutmen mohon di uangnya Pak http http slash ad ad recruitment tni milid 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 oke baik begitu ya bagi yang sudah berminat belum sempat juga daftar online segera karena sebentar lagi ya Pak ini sudah tanggal 11 tinggal 13 hari lagi kesempatan untuk mendaftarkan diri secara online baru kemudian masuk ke tahap-tahap berikutnya gitu ya Pak ya nah sebelum ke Pak Purdianto maupun juga Pak Ronald satu pertanyaan dulu masih kepada Pak Kolonel Suradi ini tentang tadi kan putra-putra nih ya bukan putri ya Pak ya putra-putra ya ini kebetulan untuk yang putra untuk pintar ada klasifikasinya enggak yang bisa dan tidak bisa yang untuk ikut serta sendiri kalau untuk klasifikasi berkaitan dengan bisa atau tidak itu semuanya ada di dalam persyaratan ada di dalam persyaratan jadi hak untuk mendaftar itu adalah hak seluruh warga negara ya silahkan mendaftar tinggal nanti di dalam pendaftaran itu kan ada persyaratan-persyaratannya betul baik itu persyaratan mulai dari usia kemudian persyaratan dari aspek administrasi dan sebagainya itu ada di situ jadi untuk pendaftaran ini terbuka bagi seluruh setiap saja tapi putra ya jangan putri ya yang putra terutama oke kalau putri ada lagi nanti ada yang lain gitu ya baik saya ke Waka Ajen Rem 041 Gamas Bungglo Pak Mayor C.A.J. Ronald Manik Pak Pak Ronald saya mau tanya ini kalau kita mau mendaftarkan website bagi yang mungkin belum cukup familiar apa saja yang dipersiapkan dulu sebelum kita mau buka website mau daftar gitu mungkin untuk calon yang hendak mendaftar melalui online mungkin bisa dia di di HP tapi sebaiknya menggunakan laptop lebih aman atau PC karena nanti kekecilan dia untuk mengetiknya jadi untuk dipersiapkan yaitu nilai yang bersangkutan nilai yang bersangkutan mungkin kalau tahun 2020 ini kan dipersiapkan nilainya itu minimal nilai rapot untuk bahasa Indonesia bahasa Inggris dan matematika itu minimal 68 untuk yang lulusan 2020 2020 oke jadi itu persiapkan nilai itu supaya nanti pada saat dia input data itu dia sudah dapat nilai itu itu saja mungkin kalau untuk input data form-form yang harus diisi di website itu apa saja mungkin mungkin harus menyiapkan KTP atau KK gitu apa saja ya termasuk KTP dan akte kelahiran supaya nanti di dalam form aplikasi itu kan terdapat nanti pengisian data-data calon itu sehingga nanti yang bersangkutan lengkap tidak kecarian atau tidak lengkap jadi jangan sampai dua kali input data ya baik tapi itu bisa di edit lagi gak misalnya sudah masuk biasanya memang calon itu ada kesalahan ada dua kali tiga kali dia jadi supaya tidak terjadi kesalahan ya minimal di bejanya itu sudah tersedia data-data itu mulai dari akte kelahiran mungkin rapot tentang burgu-burgu atau UN-nya yang bagi lulusan 2016 karena ada diperseratkan dia mbak demikian oke jadi bagi yang belum mendaftarkan diri secara online di website ini harus persiapannya matang dulu jangan-jangan nanti mau masuk nyari dulu nih gitu mana rapot saya nilainya berapa tiba-tiba internetnya bermasalah gitu kan jadi sebaiknya memang segala sesuatu ya dipersiapkan dengan matang identitas dirinya diperlukan gitu ya tadi disebutkan oleh Pak Ronald tadi kemudian juga yang paling pertama tadi juga adalah rapot ya Pak untuk pulusan 2020 oke baik nah tadi sudah pulang saya tanyakan ke Pak Suriady mungkin masih ke Pak Ronald tentang tadi apa sih persyaratannya nih Pak jadi nanti menjurus siapa saja yang bisa ikut serta gitu jadi mohon izin mbak menyampaikan untuk persyaratan caba PK tahun anggaran 2020 ini yaitu mulai dari akte kelahiran yang bersangkutan ijazah SD SMP SMA atau MA atau SMK dan juga KK Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk KTP Orang Tua atau Walinya yang bagi yang punya wali dan juga dipersyaratkan SKCK Surat Keterangan Catatan Kriminal dari Polres Tempat dan juga Surat Keterangan Bersidiri dari Kodim Setempat juga asli Surat Keterangan Cerai apabila atau meninggal dunia apabila orang tuanya cerai atau meninggal dunia ini harus single dulu ya harus single ya calon ini ya berikutnya yaitu asli printout dari ini dari pendaftaran calon online oke printoutnya harus di bawah lalu pada saat melampirkan berkas ke pendaftaran jadi asli buku rapot SD, SMP, SMA MA atau SMK lalu nanti kalau pasal saat validasi ke Ajendrem itu membawa foto 3x4 2 lembar hitam putih berwarna hitam putih oke oke itu beberapa persyaratan yang harus disiapkan untuk dilampirkan pada saat pendaftaran saya ke Pak Purdianto Pak Letkol CKM Purdianto dan Den Kesyah ya Pak ya maaf saya gak hati-hati nyebutnya takut salah nah jadi kalau tes polisi tes TNI mau masuk polisi TNI ini kan selalu identik dengan apa namanya fisik kesehatan just money tentu saja di tahapan mungkin nanti dijelaskan secara umum tapi saya ke tes yang biasanya paling apa ya yang paling penasaran apa aja nanti mau dilewatin gitu ya para calon-calon ini nah di kita seperti apa Pak tes fisik just money itu tahapannya seperti apa Pak terima kasih Mbak Elsie jadi dari awal kan tadi Kasih sudah menyampaikan bahwa yang kita panggil ini adalah putra-putri terbaik Mbak putra-putri terbaik putra-putri terbaik tentunya namanya terbaik itu kan harus dipilih harus dipilih betul karena dihadapkan dengan penugasannya nanti seorang prajurit itu harus memiliki kondisi kesehatan yang prima sehingga komando atas itu menentukan bagi seorang calon prajurit itu beberapa kriteria tentang kondisi kesehatan yang harus dipenuhi oleh seorang calon prajurit nah itu dituangkan dalam peraturan kasat nomor 509 tahun 2019 nah disitu yang harus diketahui oleh para calon sebetulnya Mbak kadang-kadang timbul pertanyaan dari para calon itu saya sudah pernah cek ke dokter tidak ada masalah loh oke tapi kenyataannya pada saat dihadapkan dengan hasil pemeriksaan kita itu karena apa di dalam buku petunjuk itu didetailkan kondisi kesehatan itu dengan lebih rinci manakala nanti calon prajurit ini lulus dan menjadi prajurit itu akan menghadapi tugas-tugas khusus Mbak nah untuk kondisi kesehatan yang secara umum itu sebetulnya seluruh Mbak kalau untuk calon prajurit ini mulai dari dinilai dari rumusnya itu ada U, A, B, D, L, G, J Mbak jadi saya jelaskan satu-satu jadi U itu kondisi kesehatan secara umum dari mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dilihat Mbak kasat mata ya betul terus kemudian jadi secara fungsi organ tubuh semuanya harus normal dulu harus normal dulu nah setelah itu baru masuk ke dalam Mbak jadi dirinci satu-satu jadi setelah U, A itu anggota gerak atas mulai dari tangan tangan sampai fungsi tulang belakang sampai ke panggul Mbak nah terus kemudian U, A, B kemudian anggota gerak bawah Mbak dinilai lagi mulai dari panggul sampai ke ujung kaki jadi jangan sampai ada kecacatan kemudian kelainan fungsi itu diidentifikasi pada saat pemeriksaan Mbak nah kemudian anggota gerak bawah ke U, A, B, D U, A, B D D itu anggota fungsi pendengaran dan keseimbangan Mbak jadi disitu nanti diperiksa terus kemudian D, L fungsi penglihatan mata Mbak terus kemudian D, L, G gigi udah minus minus udah gak bisa ya Pak ya ya nah yang beberapa yang pengalaman-pengalaman yang sebelumnya di fungsi mata itu kadang-kadang Mbak ada fungsi ada kelainan buta warna Mbak buta warna buta warna minus diantisipasi itu yang harus diantisipasi terus kemudian setelah penglihatan D, L, G, 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 Mbak fungsi gigi terus kemudian yang terakhir kesehatan jiwa nah ini khusus untuk kesehatan jiwa ini nanti diukur pada saat calon itu lulus ke seleksi daerah di tingkat pusat di tingkat pusat jadi secara umum itu Mbak gambarannya gambarannya begitu ya Pak ya mungkin terus kemudian yang lain-lain belum fungsi organ dalamnya Mbak nanti ada pemeriksaan lab ada pemeriksaan lebih lanjut ya Pak ya rekam jantung dan lain sebagainya baik jadi memang para calon atau yang punya niatan nih masih sekolah punya niatan ikut menjadi bagian dari TNI AD begitu ya ini memang harus dipersiapkan dari sejak dini begitu ya Pak ya pola hidupnya harus sehat harus dijaga gitu ya yang apa namanya pola-pola hidup yang bisa merusak ini nih anak zaman sekarang nih main gadget ya Pak yang gak ketulungan ini kan bisa merusak mata gitu atau yang sudah mulai merokok dari usia-usia sekolah ini janganlah kalau punya cita-cita jadi jadi anggota TNI begitu ya dipersiapkan dari awal karena memang tugasnya memang diutamakan fisiknya itu memang harus sehat terlebih dahulu baru kemudian mental dan kebutuhan-kebutuhan lainnya ya Pak ya itu dulu yang utama oke pemirsa kita masih akan berbincang dengan Bapak Kolonel Cajie Suradi Bapak Liatkol CKM Purdianto dan juga Bapak Mayor Cajie Ronald Manik namun kita akan jendasi jendak untuk beberapa informasi berikut ini tetap bersama kami dalam dialog publik TVRI Bengkulu Hai hai Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya jadi kita perlu waspadai kejala klinisnya kejala klinis virus corona diantaranya adalah demam batuk gangguan pernafasan sakit tenggorokan letih dan juga lesu mudah melakukan tiga langkah cegah satu tutup pulut saat bersin atau batuk kalau perlu menggunakan masker dua cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik tiga jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga benar yuk lakukan tiga langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona tutup cuci jaga satu dari empat gendang besar di dunia gendang besar tanpa resonator alat musik tradisi dan kreasi bicara alat musik bengkulu bicara do tradisi kearifan bicara do bicara bengkulu berbincangkan penerimaan calon bintara prajurit karir TNI ADTA 2020 pemirsa saya masih bersama dengan Bapak Kolonel CAJ Suradi SAPMM KC Persko Rem 041 Gamas Bengkulu kemudian Bapak Letkol CKM Purdianto SKMM MKM dan Denkesya dan Mayor CAJ Ronald Manik SSMH Waka Ajen Rem 041 Gamas Bengkulu Tuntas Sayang Bahasanya Berapa ya Lancar Oke Terima kasih Baik di Lain phone kami buka kembali bagi anak yang bergabung ini penasaran gak usah malu-malu di 0736 21541 0736 21541 bagi yang ingin mendaftar atau mungkin orang tuanya mau tanya-tanya pengen anaknya bisa diterima menjadi bintara bintara PKT ini ada di tahun anggaran 2020 ini tadi sudah dijelaskan beberapa di awal oleh narasumber kami nanti kita akan tanya lagi pemirsa nanti boleh juga sekali lagi ya di 0736 21541 nah sebelum ketahapan Pak saya mau tanya dulu ini sebagai pengetahuan kami yang awam dan masyarakat yang menyimak program kita hari ini tapi sudah ada yang bergabung kita terima dulu nanti saya yang nanya oke salam halo selamat sore sudah ber walaikum salam dengan Bapak siapa dimana Pak Pak Ujang dari Bentiring Pak Ujang di Bentiring Bapak ini anaknya Pak ya mau masuk Pak atau gimana nih pertanyaannya silahkan langsung Pak begini Pak ini prajurit Karin ini maksudnya sudah menjadi tentara atau dia ini baru lulusan SMA atau Sarjana karena kan prajurit Karin nanti angkatnya juga apa dan jurusannya apa terima kasih Baik terima kasih Waalaikumsalam nah ini yang sebenarnya mau saya tanyakan nih Pak tapi sudah diwakili oleh Pak Ujang dari Bentiring ini klasifikasinya itu di tahapan apa sih Pak gitu tadi memang sudah disebutkan sih lulusan SMA tapi dijelaskan lebih lanjut lagi ini angkatan dan jurusan penjurusannya apa aja gitu saya ke Pak kasih pers kolor 041 Gambas Pak koloner Suradi silahkan mau dijawab Pak ya terima kasih Pak Ujang pertanyaannya jadi untuk prajurit Karin ini adalah bagi mereka yang atau putera-putera lulusan SMA atau sederagat jadi itu untuk sesuai dengan persyaratan itu adalah lulusan SMA atau sederagat tadi kemudian tadi untuk masalah pangkatnya ya pangkatnya tadi kan setelah lulus nanti misalnya diterima dan lulus berdikiran itu ini nanti adalah pangkatnya adalah SERSAN 2 SERSAN 2 berarti sudah masuk dalam kategori anggota TMI gitu ya Pak ya anggota TMI kemudian jurusannya kalau jurusannya kalau untuk jurusan sekolahnya itu bisa IPA atau IPS oke jurusan sekolahnya bisa IPA atau IPS jadi lulusan SMA atau SMK atau SMK ya sama aja tadi ya atau kejuruan yang lain kejuruan juga boleh iya betul nah mungkin pertanyaan yang dimaksudkan Pak Ujang kalau saya boleh juga nanya itu tentang pada saat pendidikan ada penjurusannya kah gitu itu barangkali ya jadi untuk pendidikan itu kan setelah nanti seleksi ini diterima misalnya lulus kan masuk pendidikan betul masuk pendidikan itu ada pendidikan tahap pertama namanya pendidikan pembentukan sebagai prajurit nah itu selama kurang lebih 5 bulan 5 bulan yang dilaksanakan di Rindam di Rindam setelah nanti mengikuti pendidikan pertama tahap 1 nanti ada tahap 2 tahap 2 tahap 2 itu nanti sudah masuk ke pendidikan kejuruan kejuruan ke cabangan oke ya jadi nanti nanti pada saat selesai pendidikan tahap pertama itu sudah ada penentuan kecabangannya kecabangannya bisa ke infantry ke cavalry dan sebagainya ada 15 kecabangan seperti itu begitu Pak Ujang nanti kalau masih ada pertanyaan lagi boleh bergabung sama kami di line phone yang sama di 0736 21 541 atau penelfon lainnya juga boleh bergabung jika ada pertanyaan yang masih ingin disampaikan boleh ya di 0736 21 541 saya mungkin masih ke Pak Kolonel Suradi tentang tahapan tadi Pak tadi kan baru di awal tadi sudah-sudah sempat nanya juga ke Pak Purdianto tadi salah satunya adalah tes kesehatan ya Pak ya administrasi cuma mungkin mohon dijabarkan secara rangkanya seperti apa sih tahapan-tahapannya gitu ke Pak Kolonel Suradi silahkan Pak ya terima kasih Mbak jadi untuk tahapan seleksi itu ada seleksi tingkat daerah itu dilaksanakan di tingkat korem itu nah disitu materinya ada materi mulai dari administrasi kemudian materi kesehatan kesehatannya itu masih kesehatan seperti tadi disampaikan oleh Danengges kemudian ada materi jasmani 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 itu yang ada lari ada push up ada pull up kemudian dua ada renang ada renang sebagai pendataan itu juga nanti ada materi MI tapi itu hanya bersifat pendataan awal apa MI mental ideologi mental ideologi tapi itu hanya untuk pendataan awal jadi kalau untuk tingkat daerah itu materinya itu administrasi kesehatan jasmani dan postur ya Pak ya kemudian ditambah dengan pendataan mental ideologi itu oke nanti setelah itu yang dinyatakan lulus tingkat daerah itu akan dikirim untuk mengikuti seleksi tingkat pusat itu nanti dilaksanakan tingkat pusatnya itu di Rindam ya di Rindam Sri Hidayah itu di daerah Lahat di sana itu materi seleksinya nanti di situ tetap masih ada materi administrasi kemudian juga ada kesehatan kemudian ada jasmani kemudian ada tambahannya di sana nanti psikologi psikologi ya ada psikologi dan pewancara mental ideologi itu oke masih ada tahapan yang lagi disampaikan betul nah nanti yang dinyatakan lulus seleksi tingkat pusat itu baru mereka masuk ke pendidikan pertama tadi yang seperti saya sampaikan tadi seperti itu tahapan seleksinya tahapan seleksinya ya betul nah mungkin yang menjadi pertimbangan para calon begitu ya ketika mau masuk ke sebuah institusi ini penempatan soal penempatan nih kalau alhamdulillah rezekinya lulus begitu ini kan biasanya kalau TNI itu harus bersedia ditempatkan dimana saja biasanya kan gitu ya Pak tadi offer sih juga tanya Bapak udah dari mana aja sih Pak gitu ternyata yang sudah keliling Indonesia nah kalau untuk sekarang nih dalam penerimaan calon Bintara itu seperti itu juga atau gimana Pak? ini pertanian yang bagus dan ini juga sebuah informasi yang sebenarnya bagus sekali buat terutama adalah pemuda-pemuda penggulu ini jadi untuk rekrutmen tahun ini tahun 2020 ini kita itu nanti ada alokasi alokasinya itu 81 orang seprovinsi seprovinsi penggulu ini nah nanti setelah lulus pendidikan itu mereka akan ditempatkan di wilayah provinsi penggulu juga oke ya itu nanti di masing-masing kodim kodim ya jadi penempatannya itu di masing-masing kodim dimana mereka asal pendaftaran asal pendaftaran makanya ini sudah luar biasa ini jadi memang betul-betul kesempatan yang kesempatan maslah bagi putera-putera daerah untuk apa namanya bisa ikut tes dan mendaftar dan nanti kalau lulus ditempatkan di kampungnya tempat asalnya kita kodim ada berapa pak untuk kodim kita ada 6 ada 6 kodim dan itu masing-masing kodim itu ada pembagian alokasinya sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan ini seperti saya sebutkan aja mbak ya jadi dari 81 orang alokasi korem nomor 1 gamas itu itu untuk kodim 0407 Bengkulu itu 8 orang alokasinya kemudian untuk kodim 0408 Bengkulu Selatan itu 18 orang untuk wilayah kodim 0409 Sejang Lebong itu 10 orang kemudian untuk kodim 0423 Bengkulu Utara itu 16 orang kemudian untuk kodim 0425 Seluma itu 8 orang dan kodim 0428 Mukomukwe itu 21 orang jadi jumlahnya 81 orang nah nanti ini alokasi ini pendaftar dari sana nanti kembali lagi ke daerah pendaftaran tadi jadi banyak pulang kampung jadi mengabdi di kampungnya makanya ini kesempatan yang luar biasa sebenarnya dan nanti mereka akan ditempatkan sebagai aparat teritorial aparat teritorial di kodim atau di koramil biasanya disebut apa nih kalau masyarakat nyebutnya Pak sebutannya mereka babinsa babinsa mereka menjadi babinsa di wilayahnya sendiri temannya masyarakat banget ini Pak ya sehingga nanti benar-benar jadi temannya masyarakat temannya masyarakat jadi seperti itu Mbak saatnya untuk kembali mengabdi ke daerah masing-masing dan tadi ya bagi putra-putri terbaik terbaik dari semuanya ya Pak jadi prosesnya memang harus diperlihatkan dari matang bagi Anda orang tua ataupun jangan anak-anak yang memang sudah punya niat untuk menjadi bagian dari TNI AD secara khusus begitu ya baik nah saya tadi mau nanya lebih detail nih tentang tahapan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Kasih Perskoren 0 Pak Satu Gamas saya ke Pak Ronald Malik tapi ini saya disuruh jedah dulu nih Pak karena gak terasa tadi penjelasan di sesi kedua ini cukup banyak gitu ya nanti kita akan ngobrol lagi sama Pak Ronald dan juga Pak Purdianto bersama juga dengan Pak Suradi usai jedah berikut ini Pak Mirsa jangan lupa nanti juga bisa bergabung di 0736 21541 kita jedah sejenak untuk beberapa informasi berikut ini selamat menikmati selamat menikmati hai hai sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus virus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya jadi kita perlu waspadai kejala klinisnya kejala klinis virus corona diantaranya adalah demam batuk gangguan pernafasan sakit tenggorokan letih dan juga lesu mudah melakukan tiga langkah cegah satu tutup pulut saat bersin atau batuk kalau perlu menggunakan masker dua cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik tiga jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga benar yuk lakukan tiga langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona tutup cuci jaga selamat menikmati masih ada tiga puluh menit kebersamaan kita dua sesi lagi pemirsa kami masih membuka di 073621541 bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut begitu ya tentang penerimaan atau rekrutmen calon bintara PKTNI ad tahun anggaran 2020 nah jadi tadi saya sudah punya pertanyaan sebelum jeda tadi mengenai masalah apres apa ya ketertarikan atau jumlah pendaftar sejauh ini Pak di website sekarang masih website ya begitu ya Pak mungkin mohon diulangi juga tadi waktu pendaftaran yang sampai tanggal 24 kalau saya tidak salah saya ke Pak Kolonel Suradi kasih pers korep 041 silakan Pak ya jadi perlu kami sampaikan lagi kepada putra-putra bangkulu yang belum sempat mendaftar sekarang ini silakan masih ada waktu untuk mendaftar sampai dengan tanggal 24 Agustus 24 Agustus masih ada waktu kurang-kurang di 13 hari silakan mendaftar bisa lewat online atau bisa nanti langsung datang ke tempat-tempat pendaftaran ke Kodim atau ke Agent Rem oke seperti itu di wilayah masing-masing ini kemudian ini sebagai informasi ini Mbak ya tadi istilahnya minat ya minat sejauh ini ini yang sudah mendaftar di masing-masing Kodim ini Mbak ya ini di Kodim Bengkulu ini sudah ada 59 orang oke kemudian kemudian dari Kodim Bengkulu Selatan itu ada 152 kemudian di Kodim Rejang Lebong itu ada 142 kemudian di Bengkulu Utara itu 101 di Selumat itu ada 90 orang dan di Mukomuko ini sudah ada 104 104 oke dan perlu kami sampaikan juga disini jadi untuk pendaftar ini Mbak calon pendaftar ini ini tidak boleh Mbak misalnya dia berdomisili di wilayah Kodim Bengkulu misalnya dia ikut mendaftar di Kodim Mukomuko misalnya itu tidak bisa dan itu nanti akan kita akan ketahuan pertama kalau kita cek nanti dari domisilinya domisili kemudian dari sekolahnya jadi data-data itu nanti kita cek juga jadi nanti tidak boleh kalau misalnya domisilinya di Kodim Bengkulu kemudian dapatannya di Kodim yang lain jadi tidak boleh karena ini juga berkaitan nanti dengan penempatan penempatan jadi memang benar-benar sesuai domisili sesuai dengan domisili karena memang kita mengharapkan bahwa putera-putera terbaik di wilayah itu nanti akan ditempatkan disitu sehingga benar-benar dia akan lebih bermasyarakat lebih maksimalkan memaksimalkan tugasnya juga begitu ya apalagi lebih kenal dengan wilayah itu lebih mudah juga begitu ya Pak tapi bukan tidak mungkin di kemudian hari mungkin ikut pendidikan lagi segala macam pergi ke wilayah-wilayah di Indonesia betul-betul kalau nanti misalnya perkembangan karir ke depan dia mungkin bisa jadi berwira dan sebagainya mungkin dia tugasnya tentunya bisa tidak dari penugasannya baik seperti itu ya untuk beberapa persyaratan yang saya akan tanyakan lagi lebih lengkap juga nanti saya kembali ke Pak Ronald Manik Pak Waka Ajen Rep.041 Gamas Bungkulu jadi kan ini kan ada beberapa persyaratan lain ya tadi sudah disebutkan beberapa mungkin ada persyaratan umum misalnya terkait apa namanya misalnya apa ya Pak ya tinggi badan usia gitu kemudian masalah rata-rata nilai gitu tadi kan betul di tahun 2020 aja tadi baru disebutkan apakah yang kemarin-kemarin lulusnya tahun 2017 gitu boleh yang tidak boleh lulusan tahun berapa nah ini mohon dijelaskan lagi saya ke Pak Ronald terima kasih Mbak mohon saya jelaskan untuk persyaratan ini memang tadi sudah kita jelaskan mulai dari usia usia itu nanti pada saat dia tanggal 28 September 2020 itu sudah berusia 17 tahun 9 bulan oke minimal minimal maksimal 22 tahun pada tanggal itu karena nanti pada tanggal itulah dibuka pendidikan kita ulangi ya Pak ya 17 tahun 9 bulan pada tanggal 28 September 2020 diingat begitu ya kalau belum sampai situ nanti di tanggal itu itu minimalnya maksimalnya 22 tahun pada tanggal itu oke dan persyaratan yang berikutnya adalah yang sekarang itu untuk persyaratan nilai di lulusan tahun 2016 yang terakhir ini itu nilai rata-ratanya nilai ujian nasionalnya itu 50 untuk yang 2016 ya Pak ya dari ujian nasionalnya jadi ada 4 mata pelajaran kalau nggak salah dibagi 4 itu harus dapat dia 50 rata-rata 50 tahun 2016 ya lanjut tahun 2017 itu nilai ujian nasional itu rata-rata 40 rata-rata 40 2017 oke lanjut lagi tahun 2018 ujian nasional itu rata-ratanya 39 39 oke tahun 2018 untuk tahun 2019 juga dilihat ujian nasionalnya yaitu nilai rata-ratanya 40,5 40,5 baik yang berbeda Mbak yaitu lulusan tahun 2020 ini karena COVID ini ya benar karena ujian nasional ujian nasionalnya tidak ada tidak ada maka kita melihat ke nilai raport dari 3 mata pelajaran yaitu pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika minimal 68 untuk mata pelajaran ketiga mata pelajaran selama 3 tahun sekolah selama semester 1 2, 3 di kelas di SMA di SMA akan kita lihat nanti baik mohon izin berapa tadi Pak rata-ratanya nilai rata-rata 68 untuk Matematika Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 3 mata pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika 68 untuk lulusan 2020 benar oke perlu gue tambahkan untuk ijazah yang diperoleh dari negara lain mungkin ada yang di luar negeri sekolah SMA nya harus disahkan oleh Kemendikbud atau kalau disini ke Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan di legalisir tingkat kota kabupaten atau provinsi Pak kalau ini provinsi ya biasanya kalau SMA-SMK provinsi benar nanti di legalisir disana supaya dia legal untuk bisa kita terima bagian dari luar negeri ya untuk tinggi badan perlu saya jelaskan yaitu sekarang itu minimal 163 cm untuk pria untuk pria karena kita juga sebenarnya menerima kuat tetapi pendaftaran tidak ada di Ajendrem Megulu yang ada di Ajendam di Palembang berikutnya bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun selama 10 tahun ikatan dinas pertama ya ya oke 10 tahun dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah ini ketentuan normal secara umum ya di seluruh wilayah negara karena ada lanjutan nanti yang bersangkutan lanjut harus ada surat pertujuan orang tua atau wali dan selama proses penerimaan disini jelaskan Prajuritani AD wali tidak dibenarkan melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggara pendidikan pertama dalam bentuk apapun oke gak boleh pada KT ya dan kapanpun dan dimanapun demikian gitu ya bebas KKN itu intinya bebas KKN oke dan yang prasyaratan berikutnya harus mengikuti dan lulus pemeriksaan atau pengujian meliputi administrasi seperti yang telah dijelaskan oleh Kasih Pers tadi kesehatan badan dan jiwa jasmani postur lahirnya dan kemampuan garjas lalu penelitian personil terbatas oke mentali dulu baik 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 tadi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi nanti akan saya tanyakan lagi lebih lanjut bersama dengan Pak Purdianti tapi sudah ada di line telepon yang bergabung halo selamat sore walaikum salam dengan Bapak siapa dimana Pak selamat sore Bapak siapa dimana Pak Erwan Pak Pak Erwan di Bentiring Bentiring banyak yang dari Bentiring oke silahkan Pak Erwan ini saya mau nanya Pak ini saya mau nanya Pak kebetulan dengan Pak Waka Pak Waka menerangkan tadi masalah ikatan dinas Pak ya mudah-mudahan mungkin nanti anak saya mungkin berminat Pak ya sekarang tapi belum tahun ini mungkin tahun depan Pak ya tapi saya dengar tadi ikatan dinas dalam artian 10 tahun itu gimana Pak kalau saya awam ini 10 tahun berarti sudah dia bisa pendidikan berarti ikatan dinas dalam arti tidak boleh menikah ya itu maksud saya itu oke kalau ngerangkan Pak ya ikatan dinas yang seperti apa masalah selamian 10 tahun ya saya gak tahu biasanya kalau saya dengar ini 2 tahun cuman gak tahu Pak ya ikatan dinas baik makasih Pak sudah ada jodohnya Pak enggak nanti selama tahun nanti saya ingatkan namanya orang tua takut-takut nanti Pak mana tahun nanti saya cariin juga Pak dekat rumah Pak terima kasih Pak terima kasih walaikumsalam Pak Erwan maaf bercanda Pak Erwan ya oke ini mungkin pengertian ikatan dinas ini ikatan dinas yang seperti apa begitu Pak waka silakan Pak terima kasih Pak jadi perlu saya jelaskan bahwa ikatan dinas selama 10 tahun 10 tahun itu adalah ikatan dinas itu dalam ketentuannya memang demikian di peraturan juknis tentang penerimaan bintara tamtama di TNI Ad itu bahwa seseorang itu terikat kepada kedinasan selama 10 tahun nah untuk menikah itu sebenarnya 2 tahun jadi disini saya dijelaskan adalah belum pernah menikah sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pertama selama 2 tahun setelah selesai pendidikan jadi setelah dia berdinas diangkat atau dilantik menjadi serda setelah 2 tahun boleh menikah boleh menikah oke jadi ikatan dinas itu adalah ikatan dinas kepada negara kepada negara ini antara yang bersangkutan dengan negara baik baik begitu Pak Erwan ya tidak usah gundah gulana kalau jodohnya datang bisa gitu asalkan tadi memenuhi setelah dilantik 2 tahun baru boleh 2 tahun setelah dilantik boleh boleh menikah baik begitu saya udah gak sabar mau nanya ke Pak Purdianto nih nah ini biasanya Pak kalau tes-tes fisik maupun juga kesehatan mereka ini gagalnya dimana sih Pak biasanya pengalaman jadi bisa aduh jangan sampai nih gitu jadi prepare dari awal gitu terima kasih Pak Elsi pertanyaan yang bagus ini sebetulnya karena memang tadi di awal juga kami jelaskan kadang-kadang memang calon ini memang persiapannya yang memang harus dimatangkan sebelum mereka mengambil keputusan untuk mendaftar artinya karena di pemeriksaan kesehatan itu bagian dari tahapan kegiatan seleksi kalau di kami istilahnya itu pemeriksaan kesehatan dan uji badan namanya diuji berarti kan ada sesuatu yang memang dinilai dia layak atau tidak sebagai seorang prajurit nah artinya begini secara lahiri ya fisik kan ada yang kelihatan itu ada ketentuan-ketentuannya misalnya contohnya Mbak Yangkasar tadi Mbak bilang anak-anak sekarang ini kan suka main gadget gadget itu kadang-kadang gak berhenti-berhenti sementara salah satu syaratnya tadi yang dilihat adalah penglihatan Mbak jadi kalau dia minus itu batas maksimalnya berapa setengah sampai ulangi seperempat sampai setengah itu masih bisa ditoleransi tetapi lewat dari itu itu ada penilaiannya Mbak terus kemudian contohnya lagi yang kasat yang mungkin bisa dilihat saja anggota gerak bawah tadi yang saya sebutkan itu mungkin bentuk kaki Mbak bentuk kaki misalnya dia X atau O itu ada maksimalnya Mbak nah sehingga tipnya ya kalau menurut saya memang kalau sudah dari awal diniatkan akan mendaftar itu harus di cek Mbak di cek kondi kesehatannya jadi agar kalau seandainya itu bukan kelainan-kelainan bawaan bisa diperbaiki masih bisa diperbaiki ada waktunya Mbak sebelum mereka melaksanakan seleksi kan gitu karena apa begitu seleksi nanti apa yang dipotret saat seleksi itulah yang akan menjadi nilai yang nanti akan diakumulasi untuk menjadi nilai kelulusan nilai kelulusan seperti itu ya Pak mungkin kalau di kita di rumah sakit angkatan darat itu ada unit medical check up namanya ya di situ untuk memotret awal para calon Mbak sebetulnya sekaligus memberikan konsultasi misalnya oh ternyata saya misalnya ada kelainan di gigi tapi masih dalam batas bisa diperbaiki misalnya misalnya ada lubang berarti kan mungkin masih bisa di ada tindakan untuk diperbaiki dan lain sebagainya demikian Mbak oke jadi seperti itu ya Pak tapi pertanyaan saya mungkin misalnya ini ada calon yang mungkin kakinya parises misalnya ada urat yang timbul itu namanya ya Pak atau mungkin ada juga tadi sempat saya baca juga itu misalnya ada tato bekas tato ini seperti apa Pak boleh kami jawab Pak kalau tato itu mungkin di persyaratan pendaftaran awal sudah tidak boleh tidak boleh tato maupun bekas tato tato maupun bekas tato tetapi kalau parises itu kan sebetulnya bisa diobati ya ada kelainan yang mungkin pada batas tertentu toleransi itu ada nilainya Mbak jadi kalau dia nilainya status kesehatan itu masih satu itu hampir fungsi organ tubuh yang dinilai itu normal sebetulnya Mbak oke nah kalau dia ada mungkin ada kelainan sedikit yang mungkin masih bisa ditoleransi sampai untuk batas toleransi bagi seorang prajurit itu sampai dua Mbak oke nah itu mungkin ada yang ringan-ringan masih bisa diobati dan lain sebagainya baik bagi yang tadi nih bagi yang punya rencana jadi TNI gitu kalau sudah ada tato-nya susah ya janganlah pakai tato-tato gitu ya Mbak baik kita akan cedah dulu sejadah kembali mas ada satu sesi lagi bersamaan kita tetap bersama kami dalam Dialog Publik TV RI Bungkulu Hai hai sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam batuk gangguan pernafasan sakit tenggorokan letih dan juga lesu mudah melakukan tiga langkah cegah satu tutup pulut saat bersin atau batuk kalau perlu menggunakan masker dua cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik tiga jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga 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 benar yuk lakukan tiga langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona tutup cuci jaga satu satu dari empat gendang besar di dunia gendang besar tanpa resonator alat musik tradisi dan kreasi bicara alat musik bengkulu bicara do tradisi kearifan bicara do bicara bengkulu terima kasih yang masih bergabung bersama kami di sesi terakhir kebersamaan kita dialog publik dengan tema penerimaan calon bintara PKT TNI AD tahun anggaran 2020 jadi bagi yang berminat boleh ini kalau sudah masuk usianya 17-9 bulan minimal 20 maksimal lulusannya tadi 2016 administrasi kartu tanda penduduk kartu tanda penduduk waktu lama tetapi kan terkadang warga kita ini ada juga yang kakek neneknya mungkin berasal dari Jawa nah untuk memperoleh keterangan dari Jawa itu biasanya atau dari pulau lain itu membutuhkan waktu sehingga sering tidak tersedia untuk SKBD ini sudah harus ada pada saat tahapan awal website atau pada saat menyerahkan berkas di tanggal 28 terakhir itu Pak? ya sudah harus ada jadi mulai dari sekarang makanya mulai dari sekarang untuk tidak ada waktu masih tersedia silahkan diurus itu sehingga pada saatnya nanti datang ke Ajen Rem untuk mendaftar ulang sudah tersedia semua dokumen-dokumen ini dalam asli maupun fotokopinya yang sudah dilegalisir baik terima kasih Pak Ronald ini menjadi perhatian ya untuk para calon peserta pendaftar ya ataupun juga ya nanti di tahun-tahun ke depan akan ikut serta biasanya seperti ini gitu ya persyaratannya gitu ya Pak pembelajaran dari awal ya ke Pak Burdianto ini tipsnya dulu apa nih persiapannya Pak biar gak gagal gitu ya Pak ya apalagi sudah cita-cita dari kecil tiba-tiba gagal gara-gara satu hal mungkin dari fisik maupun juga kesehatan tadi silahkan Pak terima kasih Mbak Elsie jadi mungkin tadi di awal sudah kami jelaskan panjang ya barangkali tip untuk adik-adik yang berminat untuk mendaftar calon caba TNI Angkatan Darat di tahun ini caba PK Angkatan Darat tahun ini agar kondisi kesehatan saat ini bisa diketahui mungkin sebelum nanti harus melaksanakan seleksi mungkin harus di cek contohnya tadi yang kami jelaskan bahwa sehat sebagai seorang prajurit itu ada kriteria khusus tidak sama dengan kondisi kesehatan atau yang dipahami masyarakat secara umum contohnya Mbak tadi itu misalnya kaki kita bentuknya O O itu bagi pemain bola gak ada masalah Mbak tapi bagi prajurit ada masalah dia ada batas maksimalnya 5 cm nah ini kan kalau awam kan pasti tidak diketahui maka dari itu seyogyanya di check up kan setelah di check up kan itu nanti akan kita ketahui kondisinya kemudian kita bisa memberikan saran-saran kesehatan Mbak termasuk bagian-bagian yang lain tadi yang mata, telinga, terus kemudian anggota gerak yang lain kan begitu sehingga kalau ada masalah-masalah kesehatan sudah diketahui sebelumnya dan ini nanti bisa memberikan informasi awal kepada para calon seandainya kondisi kesehatannya itu masih ada perlu yang bisa diperbaiki masih ada waktu sampai batas waktu pendaftaran atau sampai batas tes Mbak satu hal lagi mungkin Pak apa olahraga-olahraga apa mungkin yang dianjurkan untuk melatih fisik para calon dari sejak dini Pak? ya mungkin kalau yang terkait dengan seleksi itu Mbak ada tadi sudah disebutkan oleh kasih itu lari Mbak, renang, terus kemudian sit up, pull up, restock restock itu menggantung itu Mbak nah itu harus dilatih memang karena kalau tanpa latihan karena otot ini memang perlu dilatih jangan-jangan sampai terkejut gitu ya bodinya gitu tiba-tiba kalau nggak biasa tiba-tiba dari awal gitu jadi biasakan diri persiapkan diri dari awal sejak matang karena nanti kan mereka ini akan beradu Pak sekian putra Bengkulu ini akan merebut alokasi itu berarti dicari yang baik terbaik dari yang baik persiapan matang ya baik dari segi administrasi dan semuanya ya fisik, mental gitu ya baik nah saya terakhir ini ke Pak Kolonel C.A.J. Suradi S.A.P.M.M. kasih perskorem 041 Mas Bengkulu mungkin ada hal tertentu yang perlu disampaikan terkait tahapan pendaftaran pun juga ini di masyarakat ini kan suka nih fisik-bisik tetangga gitu kan ada asumsi gitu ya ini biasanya kalau masuk angkatan nih ada ininya gitu ada fulusnya gitu ini gimana sih Pak? boleh dong Pak dijelaskan ya baik terima kasih Mbak ya saya yang pertama dulu ya Mbak untuk masalah tahapan terutama ini jadwal seleksi lah ya biar nanti ada-ada ini yang sudah mendaftar terutama ini punya persiapan bahwa untuk pendaftaran tadi saya sampaikan itu sampai dengan tanggal 24 nanti tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 itu mendaftar ulang atau validasi tempatnya itu nanti di Ajendrem ya Ajendrem nanti untuk pelaksanaan cek awal itu tadi yang 4 materi itu itu nanti dilaksanakan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 9 September tempatnya nanti di Korem kemudian nanti tanggal 10 atau 11 itu ada sidang para di pengumuman yang untuk menentukan untuk ikut tes ke tingkat pusat atau tidak kepenentuan tes berikutnya itu kemudian nanti tanggal 14 itu kalau yang lulus itu dikirim ke tempat seleksi tingkat pusat di Lahat kemudian nanti tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 September itu seleksi tingkat pusat dilaksanakan kemudian tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 itu pelaksanaan seleksi kemudian nanti pelaksanaan sidang tanggal 24 tingkat pusat mbak ya kemudian nanti pengumuman yang diterima itu yang nanti calon untuk mengikuti pendidikan itu tanggal 25 September kemudian masuk pendidikan atau dibuka pendidikan bagi yang lulus nanti itu tanggal 28 September itu gambaran jadwal-jadwalnya biar ada persiapan bagi ada yang sudah mendaftar kemudian yang kedua nih menarik juga itu memang benar kadang-kadang orang atau orang tua itu kan kalau mendaftar TNI pakai duit atau apa gini ya jadi sekali lagi Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian bahwa selama proses penerimaan itu atau seleksi itu tidak dipungut biaya tidak dipungut biaya jadi mendaftar TNI itu tidak apa namanya tidak pakai uang-uang atau untuk menggunakan KKN dan sebagainya yang jelas bahwa panitia itu membuat fakta integritas pernyataan untuk tidak melakukan KKN itu juga termasuk di dalam persyaratan orang tua salah satu persyaratan itu bahwa ada pernyataan dari orang tua untuk tidak melakukan penyuapan jadi seperti itu Bapak ya jadi yakinkan dan jangan coba-coba juga jangan coba-coba juga nanti kalau misalnya yang kena tauan atau yang tahu gitu silahkan nanti nanti di akan ditindak ya ditindak dan dilaporkan dilaporkan baik baik ini terakhir mungkin hembawannya baik itu bagi masyarakat orang tua atau para calon anak-anak bangsa kita yang punya cita-cita untuk menjadi bagian dari garda terdepan di bangsa ini TNI begitu Pak silahkan Pak terakhir ya dari saya terutama untuk putra-putra Bengkulu ini bahwa penerimaan Capa Peket tahun ini terutama ini adalah kesempatan terbaik terbaik karena apa? karena nanti setelah lulus pendidikan ditempatkan di kami sendiri sehingga itu suatu apa namanya kebanggaan juga ya Mbak ya jarang-jarang dan kemungkinan untuk kegiatan untuk penerimaan kedepannya juga belum tentu juga belum tentu dengan seperti ini begitu ya persyaratannya nah tipsnya tentunya harus dipersiapkan biar bisa lolos dalam seleksi itu harus dipersiapkan dari semua aspek mulai dari aspek administrasi kesehatannya jasmaninya dan yang semuanya sehingga nanti pada saat pelaksanaan seleksi itu yang betul-betul sudah siap baik kita dalam dialog publik TVRI Punggul saya Al-Sino Farita mewakili kerabat kerja bertugas mohon pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton